Sebenernya tuh gak ada masalah yang terjadi diantara aku sama suamiku Karena kan kalian lihat sendiri di postingan suamiku itu gak ada yang dihapus Dan postingan aku juga sebenernya gak dihapus Gasa itu tuh di archive Karena aku mau bikin collaboration feeds sama any variable di tanggal 8 ini pas acara nanti berlangsung Aku tuh dari kemarin gak bisa ngomong, gak bisa angkat suara, gak bisa ngerespon netizen bilang apa Dan orang-orang pada nanyain soal aku, aku gak bisa ngerespon karena Karena hari ini acaranya, jadi kalo misalkan aku respon itu posting yang dihapus karena mau ada acara Ya pasti bakalan ketahuan dong acaranya, gak surprise lagi ya kan Ya ngomong dulu, yang baru makan yang Kamu ngomong dulu, kamu udah ngomong disini Ya kamu ngomong dulu, dilihat dulu disini Karena dikira kayak aku yang kladifikasi sendiri Jadi sebenernya mau kladifikasi yang gimana, gak ada yang butuh kladifikasi dari hubungan kita Cuman daripada listas-listus Beritanya digulung terus kemana-mana gitu kan Yang mengangkat isu perselingkuhannya itu netizen guys, bukan kita Tapi netizen wokil sih, dia terstrived Langsung pada anginan gue, dia bilang gue selingkuh Walaupun gue lagi ngurusin acara ini Ya dan kita tuh gak bisa banyak update Karena kita lagi bener-bener hektik banget Jadi tuh gini, kita pulang dari Jepang baru ngerencanain acara ini Dan itu tuh super duper padat Dari photoshoot, syuting iklan Sama booking tempat aja tuh baru hamin tujuh Jadi kita bener-bener padat banget Nah terus habis itu kalo misalkan kalian bertanya-tanya Terus kenapa Tasha update galau? Aku gak ada update galau Aku tuh cuman update lagu Dan lagu yang aku update itu To all of the queens Who are fighting alone Karena memang in my entire life Aku tuh berjuang sendiri, bener gak sih? Aku tuh berjuang buat hidupku tuh sendiri Jadi bukan karena aku berpisah Terus aku berjuang sendiri, enggak Emang dari dulu, dari sebelum ketemu sama Juna sampai sekarang Aku itu fighting for my life Itu alone, aku sendiri Walaupun aku banyak dibantu sama Juna gitu Nah, terus Apalagi ya, yang update-an Apalagi yang dihubung? Gak sih, intinya gini aja Yang thank you for all the memories Nah, ini gak harus ditulis satu persatu Thank you for all the memories Itu kayaknya itu sih ya Thank you for all the memories itu Aku rasa video ini cukup menjelaskan Ini gue gak di-sponsor ataupun apa ya Tapi ini baunya enak banget coy Kan vibes-nya tuh kayak lo cewek mahal gitu Parfum dari Kakak Shoresina Parfum dari Univorable Disini mulainya tuh bener-bener kayak wangi banget Dan elegan banget tau gak sih Kayaknya sumpah awet parah Sesuatu Mewa banget Wangi sih Jadi itu tujuan aku bikin thank you for all the memories Karena aku mau memberikan terima kasih Kepada orang-orang yang udah pernah bikin konten-konten review Parfum aku Jadi tuh gini loh guys Yang aku bikin jadi punchline Itu adalah discontinue Jujur aja nih Jujur aja nih Yang aku bikin jadi punchline itu aku discontinue Karena memang produk yang airis lama itu Sudah tidak akan diproduksi lagi Itu udah discontinue total Kita bukan S3 marketing untuk bilang Kalau produknya itu discontinue tapi masih dijual lagi Enggak Itu udah discontinue total Karena kita tuh mengganti packaging Box dan formula Karena banyak banget yang malasuin produk airis Jadi akhirnya aku bikin formula baru yang lebih susah dipake Dan ditiru Karena ada kandungan Salah satu kandungan mahal banget Di dalamnya yang bikin parfum itu tuh gak bisa ditiru sama Orang-orang biasa Harus ada pabrik yang proper Untuk bisa bikin parfum yang baru ini ya Koleksi inevitable yang baru ini Nah Udah gitu Thank you for all the memories itu Aku tujukan tuh buat itu Sebenernya Ternyata tergoreng lah nih Ke Aku sama Pak Juna Ada masalah Ya kan ada masalah apa Ada masalah apa Ya sebenernya gak apa-apa juga Kalau kalian berpikir kayak gitu Karena kita gak pernah tau di kemudian hari ada masalah apa Tapi bener-bener kita jauh dari masalah ya Sanya Tapi juga kayak gini loh Kita masih mikir gini Ah yaudah deh Jadi maksudnya klanifikasi Jadi kita sempat ngomongin gitu Ya maksudnya gini, kalian klanifikasi Tapi gak apa-apa Kalau misalkan kalian menganggap ini S3 Marketing juga ya gak apa-apa Karena kita gak bertujuan itu sebenernya Cuma ya tujuan kita cuma ngapus foto untuk collaboration and invariable doang sebenernya Iya jadi kemarin tim marketingku bilang Bu, ibu, atkai semua ya Nanti mau collaborate sama and invariable Jadi misalnya dari pasaran kita Supaya engagement-nya itu Yang gimana sih, kayakkan launching produk baru Dari nol, barang baru Gak ada hubungannya sama gua Gua ngurusin acara nih Gitu, jadi sebenernya Awalnya biasa aja Awalnya udah, beli-beli aja Kok dibiarin makin ngegoreng Cuma sih akhirnya kita ngebiarin sampe detik gini Ini, terima kasih, S3 Tapi gak ada S3 Kita gak pernah bikin S3 Marketing selama itu Apalagi mengorbankan nama baik rumah tangga tuh kayaknya gak banget deh Selama kita berumah tangga gak pernah S3 Marketing S3 Marketing Insya Allah Di, apa namanya Kita maksudnya persimpuhan, persilainya juga jauh Insya Allah Oke Jadi semua orang rame banget nge-chatin aku Iya, tiba-tiba kita di DM masuk salah satu akun lambe-lamean yang terkenal Ini beneran deh, beneran deh Cuma baca-bacain komen-komen Gak mau aku takut, males aku mau baca komentar guys Dan kita pun jujur ke temen-temen tuh kita bingung nge-jelasinnya Jadi temen-temen yang nge-chat kita kita diemin Karena kan gak semuanya diundang ya Yang diundang itu cuma kurang lebih 40 orang kapasitinya Kalau misalnya kita bilang, iya nanti ada acara gerang launching Terus gua gak diundang, itu gak enak ya Jadi akhirnya kita gak jelasin apa-apa Dan itu makin tambah menggoreng sih jadinya Maaf banget ya guys, aku gak apa-apa kok Thank you banget perhatiannya Bukan terserifin aja kalau gak viral Coy-coy, aku gak suka viral guys Hidupku tuh pengen Tapi beneran tuh gak kepikiran Maksudnya gue gak tau nih umumannya gimana Pokoknya kita sebenernya gak kepikiran ya Bener-bener gak kepikiran Kita gak expect bakal sampai sebesar ini Karena kita pikirnya itu tuh kayak Siapa yang notice gue ngarkain postingan gitu Emang bakal ada yang notice ya Dan kalau S3 Marketing itu kan biasanya ada hubungan sama produknya Apa gak sih konten yang naik-naik gitu ya Iya gak sih? Biasanya Gak ada sama sekali Ini yang bilang thank you for all the memories itu untuk Yang pernah menggunakan parfum airis dengan video-video yang udah aku tunjukkan tadi Ya udah lah ya guys Itu gue siap-siap dulu ke bawah